Terima kasih telah menonton Cara membuat kuahnya Masukkan santan untuk direbus Kemudian gula merah Kemudian masukkan vanili Pandan wangu Dan yang terakhir garam Setelah bahan kita masukkan bunga Kita aduk-aduk ya Habis Sampai dua hancur Kita aduk-aduk biar Santannya tidak kecang Kompor kita matikan Kita aduk-aduk Dan diamkan sampai dingin Cara membuat pihunnya Disini saya sediakan air panas Untuk merendam pihun Biar guna Kita aduk-aduk biar panas Kita liatlah Ibun sampai lunak Ya mams Ibun lunak Kita buang airnya Setelah itu bagi Bihun menjadi Tiga bagian Disini saya akan buat Tiga warna Kita buat tiga bagian Sini saya memakai warna Untuk warna Kita aduk-aduk Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Biar gunakan warna-warna merah Kita aduk-aduk rata Biar warna kurang Bisa digambang lagi Menurut selera ya Setelah kita campur Setelah kita campur Buat warna Kita campurkan Tepung tapioca Satu sendok makan Pada bubuk rata Pada bubuk rata Kita campur Kita campur Kita ganti Dari yang warna putih Kita masukkan Satu sendok Yang hijau juga tadi Kita campurkan Nah yang putih Ini tanpa kewarna Kita aduk Sampai rata Seperti warna Seperti warna Yang merah Nunggu air mencuci Disini saya siapkan cetakannya Untuk mencetak tihun Untuk mencetak tihun Kita isi Penuh Menor Negeri Se월ah Semua Terima kasih Dan Jangan Jangan kita ambil yang posis untuk warna untuk selera bisa dijadikan 4 warna tapi disini saya mau masuk ke warna kita isi kita akan berulang-ulang kita isi kita akan berulang-ulang selamat menikmati selamat menikmati bagi warna putih sudah kita siap siap untuk kita rebus setelah bibun matang kita matikan kompotnya kita angkat bibun setelah itu keluarkan bibun dari cetakan selamat menikmati kita akan menikmati setelah 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 selamat menikmati setelah 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 Terima kasih telah menonton!